...keuangan dan perencanaan, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang kami hormati Bapak Kepala Biru Awaka Yayan Palu, yang kami hormati para dekan, kepala-kepala lembaga, kepala unit, para kabak, para kasubak, dan seluruh dosen, sifitas akademika Yayan Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi khalakal insana fi ahsani takwiyyya wa akramahum fil akli wa dinil qawiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memahami, mampu berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu memutuskan sebuah keputusan. Juga mengatakan motivasi untuk mahasiswa Yayan Palu untuk fokus karena mahasiswa yang terbaik adalah mahasiswa yang cepat selesai studinya. Rektor Yayan Palu juga mengatakan di semester selanjutnya pihak kampus akan berusaha untuk mendantangkan tamu atau ilmuwan dari luar untuk menjadi pemateri, baik itu bersifat demokrasi maupun akademisi. Pemberdayaan dosen-dosen yang ada di lingkungan Yayan Palu, khususnya mereka yang baru selesai untuk menjadi pemateri, dikarenakan ilmu mereka masih segar. Sebenarnya perlu mengembangkan pembelajaran abad 21 yang lebih menekankan pada berpusat kepada peserta didik atau mahasiswa, pembelajaran kolaboratif, dosen sebagai fasilitator, terus berlangsung dalam komunitas dan penilaian secara formulatif. Inilah yang harus kita bersiapkan khususnya dosen bagaimana melakukan penilaian yang berbasis HOTS. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah sebenarnya itu HOTS? H-O-T-S Nah, di dalam Bungs Taksonomi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan HOTS itu adalah urutan tingkat berpikir dari tingkat yang berat ke tingkat yang tinggi. Terima kasih.